Halo teman-teman kembali lagi hadir bersama saya di channel Rudy Herianto baik kita masuk stok baru lagi ini ada Toyota Kijang Innova yang varian V diesel transmisinya otomatik tahunnya ini generasi pertama ya V diesel tahun 2005 transmisinya otomatik ya ini seperti yang teman-teman kita ketahui ya varian tertingginya di eranya ya di tahun 2005 gen pertamanya tipe V transmisinya otomatik mesinnya diesel juga ya kalau dibrosur harganya paling tinggi ini kalau dibrosur waktu tahun 2005 yang lalu ya oke seperti yang teman-teman lihat ya nopolnya ini B ya B nya DKI pajaknya hidup sampai bulan 10 tahun ini 2023 ya PKB nya cukup terjangkau hanya 2.700.000 per tahun 2.700.000 per tahun PKB nya ya pajak aktif hidup tidak di blokir dan atas nama pribadi atau perorangan bukan PT ya warna hitam metalik seperti selera teman-teman ya tipe V diesel transmisinya otomatik ya informasi detail unit harga unit kita sampaikan di dalam video berikut ini silahkan bila teman-teman ada yang berminat atau ada yang kebetulan mencari mobil seperti ini silahkan simak videonya lengkapnya saya sampaikan semua ya detail unitnya saya sampaikan harganya juga saya sampaikan di dalam video ini untuk informasi mobil ini sudah terjual atau belum silahkan teman-teman lihat di kolom deskripsi ya status mobil terjual atau belum saya tulis di kolom deskripsi nomor telepon dan alamat juga saya tulis di kolom deskripsi oke tidak panjang lebar langsung saja kita simak videonya mulai detail unitnya mulai dari bagian depan ya tampak depannya seperti ini kita lihat lebih dekat lagi kondisi headlamp nya ya nih masih utuh bening tidak ada retak tidak ada ngembun ya tidak ada bucek ya masih bening-bening semua dalamannya juga masih original lampunya masih halogen sudah multi reflektor ya di bagian pemper gap gap nya juga rapi presisi semua bagian bawah sudah asli bawaannya ya sudah ada fog lamp nya asli toyota ya fog lamp nya juga original grill bawah juga utuh tidak ada yang patah ya grill bawah juga utuh tidak ada yang patah ya grill atas juga masih standart bawaannya ya nah generasi pertama standart bawaannya seperti ini ya chrome nya hanya di bagian cup mesinnya aja grill nya masih standart ya oke tidak ada yang patah ya gigi gigi nya juga masih utuh semua tidak ada yang patah aman semua emblem juga masih original toyota headlamp yang sebelah kiri juga masih utuh bening semua tidak ada bucek tidak ada ngembun ya oke gap gap bumper juga rapi presisi semua aman semua oke sudut-sudut bumper juga masih mulus semua tidak ada lecet ya oke aman semua tinggal pakai fog lamp bagian sebelah kiri juga sama masih original original ya lampunya juga masih standart halogen lanjut ke bagian cup mesin untuk cup mesinnya tampilannya seperti ini ya nap nya hanya dua bagian kiri dan kanan ya kita lihat lebih dekat lagi kita dengarkan masih kaleng gelundeng masih full kaleng gelundeng oke gap gap nya juga rapi presisi semua ya cat nya juga masih mulus semua oke tahun 2005 ini temen temen ya rapi presisi semua ya terus bagian atas kaca depan juga masih original ya kaca depannya masih original toyota ini kelihatan gak nah ini original toyota ya oke karet karet nya juga masih utuh aman semua tidak ada bekas bongkaran yang bagian atas juga sama karet karet nya juga utuh tidak ada bekas bongkaran tidak ada silur silur ya kacanya juga masih mulus tidak ada retak nah tidak ada bucek juga ya istiami soro ini temen temen terus bagian kaca depan yang sebelah kanan juga sama list list nya juga masih utuh semua masih original belum pernah bongkaran karet karet nya yang bagian atas juga masih original tidak ada bucek tidak ada retak lanjut ke bagian tampak samping kanan tampak samping kanan seluruhannya seperti ini ya seluruhannya ya kita lihat lebih jauh biar kelihatan semua nah ciamik soro tidak ada aksesoris aneh aneh ya bahkan spoiler belakang nya juga belum ada ya spoiler belakang nya itu variasi buan bawaan dari pabrik ya nah ini auto tipe V tahun 2005 sudah ada emblem D4D nya di bagian fender ya oke kondisinya juga masih mulus fender-fender masih aman semua oke pilar A kacanya juga masih utuh masih original Toyota ya pilar A nya oke emblem emblem juga utuh semua karet lumpur nya juga masih ada ya oke velg nya masih bawaannya ya tipe V tahun 2005 seperti ini ya walaupun kondisinya sudah ada lecet-lecet seperti ini tapi pemakaian aja ya tidak ada retak tidak ada las-lasan ya aman masih original juga ban nya masih tebel banget ya ban nya pake Goodyear ya Goodyear profil nya 205 per 65 R16 ya R15 R15 ya R15 ya oke ban nya juga masih wobble semua ya teman teman lihat masih ciamik soro oke kondisi inner fender juga rapi semua ya karet-karet plastik plastik nya masih ada semua suspensi nya masih standar ya dek-dek tutupnya juga masih utuh semua oke aman semua ya rangka-rangkanya juga utuh tidak ada las-lasan tidak ada bekas eksiden oke bagian pintu-pintu samping ya ini bagian bawahnya utuh semua tidak ada bekas repair tidak ada bekas tabrak samping ya body molding nya di samping juga masih fresh isi semua ya masih lurus semua sepion nya dia sepion nya hanya chrome seperti ini ya tidak ada sand nya ya bawaannya asli bawaannya Innova gen pertama itu yang tipe V sudah ada chrome nya ini asli chrome nya bukan cover ya bukan cover ya asli ya dia sudah electric mirror teman belum retrack ya belum retrack oke nah ini teman teman ciamik soro nya ini aksesoris talangan airnya jadul banget ya warnanya masih kuning-kuning ini ya transparan menguning-kuning ya aksesoris Innova lama banget ini ya masih masih saya bawakan ya ini cari yang model seperti ini agak susah sekarang ya modelnya sekarang model slim atau hitam itu ya yang transparan model warnanya agak kuning-kuningan gini jarang sekali antena nya enggak ada Mas Udi nah ini tipe V teman teman tipe V 2005 itu antena nya sejak lahir ada di bagian kaca pilar C ya ada di bagian kaca pilar C ini bukan kaca defogger ya tapi kaca antena ya ini antena nya defogger nya ada di kaca belakang nanti kita lihat oke kita lihat dulu bagian pelipit-pelipitnya ya kacanya yang bagian sopir juga masih original Toyota pelipit-pelipitnya sudah diganti yang chrome seperti ini ya chrome chrome ya masih kuncang ciamik soro handle pintunya bukan cover ya ini asli bawaannya sudah chrome ya tipe V seperti ini oke catnya juga masih mulus semua ya ciamik soro oke bawah-bawah juga aman semua ya istimewir terus lanjut ke bagian pintu belakang baris kedua ini pelipit-pelipitnya juga sudah ada chrome chrome nya seperti ini ya oke kacanya juga masih original Toyota aman semua ya pilar-pilar kaca juga masih original semua ya oke handle pintunya juga masih chrome semua original oke bodinya masih mulus semua pilar C juga masih mulus semua ya ini ya masih full kaleng juga sama ya aman semua oke gap-gapnya juga rapi presisi semua antara bumper dengan fender ya nah ini fender pilar C antara bumper belakang ya ini terus bagian karat lumpurnya juga masih bagus ciamik soro velgnya juga masih utuh tidak ada bucik tidak ada pecah tidak ada las-lasan ya walaupun ada lecet-lecet sedikit wajar pemakaian aja oke ban belakang pakai bristone ecopia kondisi masih lumayan ya masih tebel ya masih lumayan masih bisa dipakai kondisi intervendor juga tuh rangka-rangkanya juga masih original tidak ada pelingkut-pelingkut tidak ada las-lasan masih utuh bersih tidak ada karat ya walaupun tahun 2005 lanjut ke tampak belakang nah ini tampak belakangnya tipe V yang original look ya ini tidak ada spoiler ya spoiler itu ada variasi aja sejak lahir tuh Toyota dari pabrik gak buat spoiler ya ya spoiler itu aksesoris tambahan dari autores dealer ya dari autores dealer atau dealer resmi bahkan baik auto 2000 ataupun nasmuko yang di pulau jawa ya ya itu ya oke lanjut kita detailkan bagian stop lampnya ini stop lampnya juga masih original ya tuh semua tidak ada bucek-bucek ya tidak ada yang pecah ya aman semua oke aman semua dia ada sensor parkirnya nih sensor parkir bawaannya dari pabrik bukan aksesoris ya bukan aksesoris bawaannya dari pabrik ya tipe V sudah ada sensor parkirnya ini dan ini pampernya ada ada lengkungannya disini ya tipe V ya sedikit tapi ini detailnya ya perbedaannya tipe V dengan tipe yang lainnya ya terus emblem-emblem juga masih original semua ya 2.5 V kicang Innova nah terus bagian stop lampnya yang sebelah kiri juga masih utuh semua bening ciamik soro kaca belakang sudah ada pemanas kacanya ya sudah ada defogger nya oke original Toyota nah original Toyota sudah ada wiper belakang sudah ada washernya kecet-kecetannya ya terus lanjut ke tampak samping kiri secara seluruhannya seperti ini tampak samping kirinya ya Innova V diesel transmisi otomatik tahun 2005 atau GIN pertama nah ciamik soro lanjut ke detailnya mulai dari bagian belakang ya pilar C yang belakang kita lihat kacanya juga masih original Toyota oke pilar C nya juga masih mulus semua ya aman semua ini masih full kaleng juga aman ya aman semua velg belakang putus ya tidak ada letak tidak ada bekas las-lasan ya oke band nya juga masih lumayan tebal kolong-kolong nya juga masih utuh rangka-rangka tidak ada lapis karat itu tidak ada ya masih original semua oke bagian pintu-pintu ya bawah juga utuh semua tidak ada bekas las-lasan tidak ada bekas repair ya body modding nya juga masih presisi semua handle pintu chrome asli bawaannya dari publik pelipit pintu nya sudah chrome juga ini diganti ya pelipit pintu nya dari publik itu gak seperti ini ya ini sudah digantian ya tapi bagus ciamik soro ini ya emblem kaca-kaca juga masih original atau seterus talangan air juga masih utuh semua mulus semua ya pintu-pintu ya aman semua oke oke yang sebelah depan juga sama stikernya toyota alarm masih ada ini ini oke sudah ada remote nya ya dari pabrik ya spionnya asli bawaannya seperti ini utuh semua ya chrome chrome nya juga utuh semua asli chrome ya ini bukan cover ya asli chrome ya pilar A yang sebelah kiri juga masih original Toyota fender kiri juga masih utuh full kaleng ya yang belum semua masih ada semua bumper-bumper gap nya rapi semua ban kiri depan velg nya juga masih utuh tidak ada pecah tidak ada retak ya aman semua gojir ban nya tebel ciamik soro oke ya kita lihat bagian atasnya nah bagian atap ya utuh semua ya atapnya ya tidak ada bekas benturan benda ya utuh semua karet nya juga utuh semua lanjut ke eksterior sudah cukup lengkap ya kita lihat bagian interior nya yuk kita masuk ke interior nya sebelum masuk interior kita tunjukin anak kuncinya ya anak kuncinya sudah dimodifikasi ya ini original nya tapi dimodifikasi model flip seperti ini ya ya ini cari bahan seperti ini susah sekarang ya modelnya sekarang ribbon itu ya tapi masih berfungsi ini nah sudah sudah ada remote nya sudah sudah ada Toyota security nya ya atau alarm nya ya kita lihat bagian interior nya yang saya suka dari mobil ini walaupun tahun 2005 ya teman teman interior nya masih original 100% ya ini bagian door trim pintu ini kain bludurnya masih original ya tipe V seperti ini corak nya ya ini bagian dari handle-handle nya bagian handle tipe V itu ada wood panel seperti ini ya warna merah-merah ini ya panel-panel nya ini masih berfungsi semua dan ini handle nya asli chrome semua ya oke engsel-engsel pintu nya juga belum pernah bongkaran ya masih utuh semua karet-karet balon nya juga utuh tidak ada yang sobek ya tahun 2005 ini teman teman lipit-lipit pintu juga masih original semua ya si original semua bagian bawah juga original tidak ada kropos-kropos ya masih bersih semua dan interior nya ini pilar A eh pilar pintu ya nah ini karat-karet nya tidak ada yang sobek ya masih utuh semua tidak ada yang sobek bawah nya ya lantai dasar ini kolong-kolong nya bersih semua ya jadi tidak ada karat masih original lantai dasar nya karpet bawah nya masih ada pedal nya pedal 2 ya pedal 2 nih footrest nya juga masih ada kolong-kolong nya perdam-perdam nya masih kelihatan dengan jelas ya masih original semua jok nya ini teman teman sudah ada puter-puterannya naik turun ya reclining ini reclining nya disini terus ini maju mundur jok nya masih tebal corak nya masih asli bawah nya tipe V tipe V asli bawah nya ya nah kita masuk ke dalam kita start engine nya nah kita coba mesin nya oke stater nya tok chair kita nyalain AC nya yes AC nya sudah digital ya teman teman tahun 2005 diesel matic ya transmisi nya automatic AC nya sudah digital setir nya teman teman tahun 2005 tipe V itu belum ada airbag ya airbag engine pertama itu keluar tahun 2008 akhir ya semester kedua semester pertama masih V nya belum ada airbag ya tapi kalau yang 2008 akhir dia sudah ada airbag maka selisih harga bekasnya kadang teman teman ada yang salah ya tahun 2008 kok selisihnya sama-tama 2008 beda harganya jauh banget ya karena ada beda 2 model ya ada yang airbag ada yang non airbag ya ini stater nya sudah di retrim ya retrim nya juga bagus banget ya ini ponceng ya retrim nya juga bagus tidak kaleng-kaleng ya asli bagus ciamik soro kilometernya teman teman 184 ribu nah kita hitung-hitungan aja Mas Rudy kilometernya kok 180 ribu eh 180 ribuan ya nah kita lihat usia mobil nya teman 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 sampai lupa kita lihat dulu usia mobil ini tahun 2005 sekarang tahun 2023 kita hitung-hitungan berarti 15 tahun sambah 3 tahun 18 tahun teman teman usia mobil ya kilometer baru 184 ribu ya berarti bagi rata-rata per tahunnya itu pemakaiannya hanya 10 ribu sangat recommended sekali ya ciamik soro sekali ya kisi-kisi AC juga masih utuh semua yang kisi-kisi AC sini tengah juga masih utuh semua ya masih utuh semua dashboard utuh semua tidak ada yang bekas bongkaran atau pecah-pecah atau chat ulang tidak ada ya masih original semua speaker atas speaker bawah juga masih ada semua ini electric mirror juga ada ini pengaturan ini ada switch tambahan untuk alarm ya ini electric mirror kita coba masih bisa semua ya kita coba dulu kanan kiri naik naik turun masih normal sekali ya yang sebelah kiri kiri kanan naik turun normal semua isti mirir ciamik soro ya power window yang sebelah kanan normal ya turun naik juga normal kita buka semua aja baraga terang yang sebelah kiri turun naik juga normal kita buka semua aja biar terang ya yang belakang juga sama normal semua ya naik turun kita buka semua yang belakang kanan turun naik juga normal kita buka semua aja biar terang MID nya masih berfungsi ya ini kelihatan dengan jelas semua head unit nya sudah di dress up pakai double din ya sudah ada bluetooth nya ini sudah bluetooth nya nyambung ke hp saya ya aman semua ya terus yang penting teman-teman sudah ada barcode nya untuk biosolar aman itu ya terus laci atas ini tidak ada yang patah masih utuh semua ya ciamik soro oke tuas transmisi nya handle nya juga knob nya juga sudah di retrim sama kayak setirnya bahannya ya bahannya bagus ciamik soro terus konsol tengah juga utuh semua yang sel nya masih original ya aman semua jok nya masih ciamik soro tebal semua lanjut ke bagian plafon ini lampu kabin hidup standar warna kuning asli ya tidak diganti LED plafon nya juga bersih semua sun visor sebelah kiri ada kacanya masih original lampu baca hidup nah ciamik soro ini ada ruang kaca matanya tipe V hanya ada di tipe V seperti ini ya tipe G tidak ada tipe G itu cuma lampu ini saja oke ini sun visor sebelah kiri juga masih utuh ya plafon-plafon bersih semua tidak ada bekas bongkaran tidak ada sulutan rokok ya aman semua mesin hidup AC juga hidup itu temperatur sudah normal ya posisi normal nanti kita lihat bagian mesinnya ya jadi kalau buka stick oli nya itu pondisi temperatur sudah segini itu kalau dia ngobos pasti asepnya keluar ya sama pressure nya keluar bukan asep aja tapi pressure ya bertekanan ya lanjut kita detekan dulu bagian pintu-pintunya biar mesin bisa hidup semua terlanjut bagian door trim yang sebelah pintu kanan belakang masih original juga ini kayak bagu baru ya teman-teman ini door trim nya masih kayak baru nih ini ciamik soro engsel-engsel pintu nya juga utuh semua ya tidak ada bekas selas-selasan utuh semua oke karut balon nya juga tidak ada yang sobek masih utuh semua lipit-lipit pintu yang sebelah kanan belakang juga masih original ya aman semua ciamik soro ini lantai-lantai nya teman-teman ciamik soro ciamik soro jok nya juga istimewir nih hmm jok belakang kita bukain ya nah kita bisa dilipat seperti ini ya jok belakang itu istimewir 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 lampu plafon ya lampu plafon nya masih hidup kisi-kisi AC utuh semua ya masih ada semua nah yang sebelah sini juga sama ya utuh semua ini juga sama utuh semua ya kita tutup lagi aduk ini kita pasin dulu yang tengah ini ada armrest nya nih tegak ya ini tidak letoy ya tegak nih kuat ya tidak letoy ciamik soro oke lanjut ke pintu bagasi kita pastikan juga pintu bagasi tidak bekas sundur belakang dan tidak letoy ya nah tidak diletoy saya pegangin masih kuat ya kita lihat engsel nya tuh ya tidak bekas bongkaran tidak bekas bongkaran ya karet-karet di pilarnya juga tidak ada yang sobek ya aman semua tahun 2005 aja masih terawat seperti ini ya masih terawat pintu-pintu bagasi ya lipit-lipitnya masih original semua ya tidak ada bekas repair original semua ini ya tidak ada bekas repair ya aman semua oke aman semua ya original oke aman semua lantainya karpetnya bawaan masih ada ini lantainya juga masih bersih semua toolkitnya dongkraknya tak turunin tadi buat dongkrak mobil satunya ya ini tak masukin lagi kalau teman-teman yang beli ya aman jangan khawatir oke kita tutup lagi pintu bagasinya kena potnya standart ya original ban cadangan juga masih ada nih oke suspensi standart ya gardan belakang itu semua oke lantai-lantai juga utuh tidak ada keropos ya lantainya ya utuh semua lantai-lantai utuh semua nih oke lanjut ke pintu sebelah kiri yang belakang dulu nih door trimnya juga masih bagus ya oke door trimnya masih bagus semua itu semua engsel-engsel pintu masih utuh semua karet-karet balonnya juga tidak ada yang sobek masih utuh semua ciamik soro ciamik soro ya lipid-lipidnya juga masih original semua nah oke ya kita lihat pintu bagian depan pintu depan ini juga masih original ya door trimnya masih original oke lipid bagian engsel-engselnya utuh semua karet-karet balonnya tidak ada yang sobek ya aman semua lipid-lipid pintu yang sebelah pintu kiri depan juga masih original oke oke ya eksterior interior juga sudah cukup lengkap kita buka kap mesinnya dulu ini sudah mau azan ya kita percepat dulu aja ini mesinnya sudah mumpung masih sudah masih panas ya sudah panas ya sudah panas ya nanti kalau kita putusin nanti terus panasin lagi oke ini bagian ruang mesinnya ya nah kalau tipe V dia ruang mesinnya engine-nya ada covernya D4D seperti ini ya kap mesinnya juga masih utuh ya oke ini kap mesinnya juga utuh untuk perdamnya juga masih ada ya perdamnya juga masih ada nah rangka-rangka utuh semua tunjukkan headlamp tidak ada yang patah ya aman semua ini front rangka depan juga masih utuh semua ini rangka-rangkanya bullhead-nya juga aman semua ya tidak ada bekas tabrak depan ya ini masih ada segelnya masih ada getokannya ya nomor rangkanya nah ini bukan nomor rangka mobil ya ini nomor serinya Avron ini ya rangka Avron ini aki-nya pakai Amaron Xiaomi Soro ya aki mahal mesinnya ya tidak ada ngobos ya tidak ada ngasep tidak ada tekanan aman semua ya pressernya juga aman mesinnya juga kering tidak ada rembesan oli ya ini bersih masih utuh semua kurbonya masih standart bawaannya semua kita lihat bagian kolong-kolongnya power steering kering semua ya seperti ini yang sebelah kanan juga kering kalter bawah juga kering ya sampai kering kerontang tidak ada rembesan oli kita oke aman semua ya kita tutup lagi mesinnya nah sudah aja ya tinggal membahas soal harganya dulu aja kita stop dulu aja baik kita lanjut ya untuk bagian eksterior interior elektrikal sudah kita coba semua ya normal semua tidak ada PR pajak juga hidup ya atas nama pribadi bukan PT ya oke tinggal soal harganya aja Toyota Kijang Innova varian V diesel transmisinya otomatik tahun 2005 warna hitam metalik pajaknya hidup nopel B elektrikal normal semua mesin normal semua interior juga original semua tidak ada PR sama sekali teman-teman tinggal pakai ya harganya Mas Rudy ya oke kita bocorin harganya kita sudah upload foto-fotonya video estetiknya atau sinematiknya di instagram saya teman-teman kalau teman-teman belum follow silahkan di follow saya tulis di kolom deskripsi juga instagram saya update saya juga selalu saya update di instagram ya untuk harganya di instagram saya buka di angka 168 juta masih boleh nego karena pajaknya bulan 10 ya tinggal teman-teman untuk harga pasnya teman-teman dari 168 juta itu kurangnya berapa pasnya ya tak kasih bocoran buat teman-teman spesial yang nonton video referensi mobil bekas dari channel Rudy Herianto ini harga pasnya silahkan bawa pulang teman-teman mobil ini di angka 164 juta aja silahkan teman-teman hubungi nomor telepon saya yang ada di kolom deskripsi buat teman-teman yang minat ya boleh langsung datang ke lokasi kami juga cek drive cek mobil ini test drive juga boleh ya terima kasih buat teman-teman yang senantiasa nonton video referensi mobil bekas dari channel Rudy Herianto ini tak doain teman-teman sehat selalu sukses selalu dan selalu dimudahkan dalam segala aktivitasnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dadah